Saudara, aksi pedagang nakal kembali terungkap. Kali ini ada pedagang nakal yang nekat memakai bahan berbahaya untuk kue buatannya. Dampaknya tentu berbahaya bagi tubuh. Berikut penelusurannya. Jelang subuh, bareng kawan-kawan, kami jalan-jalan lah di pinggiran sebuah kota kecil yang katanya sih ada sejenis pusat kulinaran gitu. Wih, luar ekspektasi. Banyak bener ini jajanan. Ini mah kita borong aja kecil-kecilan. Gas lah, kita cicip jajanan yang udah kita beli. Tadi jelek. Abis tadi ya? Nambah lagi nih. Gimana rasanya? Rasanya enak, tapi agak kenyal-kenyal gitu. Gitu, kenyal-kenyal maksudnya? Tuh, kalau misalnya kan hancur, dia enggak. Tapi enak sih, Mas. Tapi dari rasanya kok, sebagian mencurigakan ya? Waktu mau cabut dari lokasi itu, ketemulah kawan yang bawa dua kantong kresek gede. Apaan ya isinya? Apa, Mas? Kue. Coba lihat. Saya baru beli kue ini tadi. Oh, kue ini? Oh, ini mader. Ini jualan ini. Mana, Pak? Oh. Oh, arem-arem, guys? Arem-arem. Ada yang lebih unik lagi di sana, di rumah saya. Mau? Baik? Mau ke rumahnya, pengen kue itu. Mau, saya. Mau. Bikin, aja yang bikin. Ya udah, nanti saya angren. Jam berapa ya sana? Siang ya? Siang, bukan boleh ada di rumah siang. Ada? Ada. Wah, kas banget nih. Bisa gali-gali info menarik seputar kue subuh. Siangnya, kita satronin deh rumahnya si pembuat kue subuh ini. Singkat cerita, kami ketemu di salah satu pasar tradisional. Lagi belanja nih ibu pembuat kue. Kelar belanjaan, tinggal gimana si ibu proses kuenya yang kita curigai nggak bener. Tiba-tiba aja di tengah jalan, suami si ibu mau mampir dulu ke suatu tempat. Mau ada yang dia beli nih. Ternyata beli pewarna bahan pakaian, bikin kue kok malah belinya pewarna pakaian. Kagak nyamung ya. Begin sampai di rumah, di dapur tempat proses kue, kami bedah semua belanjaan sibuk. Mau bikin apa nih ibu? Mau bikin kue lapis. Nih bahannya. Ini tepung beras. Yang ini tepung tapioca. Yang ini gula. Ini tepung beras dulu. Lalu dicampur tepung tapioca. Nah, kalau udah begini, udah tercampur semua. Tinggal dikasih air. Abis ini dikasih gula. Tuh kok gulanya kayak gini ibu ya? Iya, ini gula seperti. Ini biang gula ibu ya? Iya. Iya sih nggak apa-apa biang gula supaya gimana ya, manisnya tuh. Keras gitu manisnya? Iya. Oh, banyak juga ibu. Banyak. Kalau nggak banyak nanti nggak terasa manis. Oi ma, nggak kira-kira sih ibu. Tuangin biang gula lebih-lebih dari nuangin gula asli. Insting aja, kagak pake takaran cuy. Kalau segini, nggak habis segini, manisnya kurang. Kurang kenceng. Kalau mau bikin gini, kalau pake gula pasir berapa? Satu kilo. Satu kilo? Satu kilo. Kalau ini aja? Kalau ini cukup satu bungkus. Adonan kue dibikin kagak pake standar kebersihan. Ya, bisa dibilang non-higienic lah. Wah, daki-daki ini. Ya, mau gimana lagi mas? Orang pakenya tangan. Adonan tepung dibagi buat dikasih warna. Aduh, ini buat apa? Ini buat pewarna. Wah, ini pewarna pakaian, bu. Adonan kue lapis berwarna-warni bentukan pewarna pakaian diproses. Mau dikasih warna yang hijau dulu. Tuh, iya udah bocor. Gak kabar nih, bu. Ini buat berapa lama, bu? Ya, kalau nggak pake itu sih, cuma dua hari. Dua hari? Ya, jadi ada bahan campurannya. Aku, bu. Ini bentuknya kayak gini. Tuh. Tuh, ya. Tuh. Tuh. Oh, ini pengawet ya, bu. Iya. Arunyal, bu. Borak juga nih, namanya borak. Oh. Jadi nggak laku diambil lagi, tumpuk lagi, bu. Nggak, kalau udah seminggu, kalau ininya masih bentuk adonan kayak gini sih, bisa dicampur lagi. Tapi kalau udah dicitak mah nggak bisa. Ini ibu emang gagah berani versi bikin kuenya. Pake biang gula, pake pewarna pakaian, eh ada lagi nih yang nyeremin. Terus, lo ikut makan nggak sih, bu, kue-kue subuh racikan lo? Ya, sayangnya sih nggak berani makan, nyobainnya cuman setutul gitu aja. Di itu, ya langsung dibuang gitu. Ya, tapi sampai sekarang nggak ada yang komplain tuh. Ini udah antibasi semua nih, bu, ya? Makanan ini, bu? Iya, udah antibasi. Oke, sekarang saatnya nyetak gunain wap air. Tuh, ini mau kasih putih dulu. Lamanya sih satu-satu. Nggak lama, warna lainnya ditambahin. Ijo. Ijo? Iya. Sepintas dilihat, menarik sih, warnanya edun, mencolok banget. Masih belum dingin sih, jadi masih itu. Warang ganyi juga, ibu? Iya. Hasil akhirnya kue lapis jadi kayak karet alias kenyal. Hmm, ini tuh keras. Entah penasaran, entah agak kesirap sama tampilan sekue lapis yang kece. Kita cobain dah tuh kue lapis si ibu. Coba ini, bu. Iya, so. Keras? Iya. Hmm? Keras, keras sih. Hmm, alot. Api-api sih, bu. Apa yang dibuang, bu? Terus kita nanya dong, di mana distribusin produk kue buatannya? Ke pasar. Ke pasar mana, bu? Ya, pasar sih ke pasar mana aja ya, saya nggak mau nyebutin gitu. Kenapa, bu? Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting saya jualan laku. Kue lapis siap edar nih, besok pagi. Namun sayang banget, kami nggak boleh lihat lokasi distribusinya. Ternyata si ibu nggak cuma buat kue lapis aja. Ia juga produksi kue subuh lainnya. Moga aja si ibu rada waras ngerjainnya. Kagak pake bahan berbahaya. Yaelah, podowai alias sama aja kayak bikin kue lapis ini, mah. Bubuk pengenyal ikutan dioplos di kue selanjutnya ternyata. Pake apa, bu? Ini tuh pake pengenyal. Iya. Seperti juga sama, bu? Sama, pake. Soalnya supaya ini, supaya nggak cepat basi, nggak cepat berlendir. Supaya kenyal tuh dimakannya. Wah, banyaknya juga, bu. Iya. Pembuatan arem-arem ini makan waktu yang cukup lama. Ini ayam seger, bu, ya? Iya, ayam seger. Bukan, bukan. Bukan, ini sih. Ini berapa arem-arem, bu? Ayam segini banyak. Ya, bisa jadi 15-20 jadi. Sempat curiga sih waktu di pasar. Wortel yang dibeli udah kagak layak makan ini, mah. Ya, supaya dapet banyak lah. Banyak, lebih murah lagi. Iya, murah, banyak. Agak lucu komentar si ibu nih. Yang ngaku arem-aremnya aman. Gak pake yang aneh-aneh. Karena alasannya, keluarganya suka dan ikut konsumsi si arem-arem. Soalnya bahannya kan bahan nasi. Anak sayanya doyan. Jadi biar sedikit lah punya juga. Yang penting aman buat anak saya dulu gitu. Bener, gak pake campuran apa-apa. Masih baru setengah mateng kan, belum mateng sempurna. Belum, jadi masih kayak gini. Tapi kalau udah mateng... Wah, tapi saya inget nih, bu. Tadi kan pake pengenyal, bu. Oh, iya, iya. Wah, jadi buat anak ibu pake pengenyal juga nih, bu. Iya, gak inget ya. Ibu, ibu. Pikun apa gimana sih, bu? Kan pake pengawet kimia juga tadi, bu. Si arem-arem dibungkus deh pake daun pisang. Lanjut, arem-arem dikukus sampe mateng. Rp2.000-Rp2.000 ya, ibu? Iya. Sama? Sama. Melihat proses bikinnya yang kagak wajar. Kesian banget konsumennya sampe beli. Yang kayak gini. Jadi keinget waktu awal-awal ketemu suami si ibu bawa keresek isi kue yang gak taunya kagak benar bikinnya. Arem-arem dan kue lapis buatan si ibu langsung kita sampling dan dioper ke laboratorium Universitas Pasun dan Bandung. Kedua sampel makanan diteliti kembali, memastikan makanan yang terkontaminasikan dengan bahan kimia berbahaya. Baik, setelah kita uji, menggunakan uji nyala untuk sampel arem-arem. Kita bisa lihat bahwa warna api, ini terlihat warna hijau, yang itu pertanda bahwa hasil ini positif, di mana arem-arem itu mengandung boraks. Untuk bahaya penggunaan boraks pada makanan, dapat merusak organ, di mana organ khususnya hati dan ginjal, itu akan mengalami kerusakan karena terakumulasi akibat adanya boraks dalam jumlah yang berlebihan. Penyawa boraks ini juga dapat menyebabkan kanker, bahkan sampai dengan kematian. Tapi guys, itu cuma ulas segelintirnya pedagang yang pengen cuan banyak, hemat di biaya bahan baku, tapi nggak peduli sama konsumen. Kalau yang niatnya dagang dapat langganan dan berkelanjutan, nggak bakalan ambil langkah ngaco seperti itu. Masih banyak kok pembuat kue profesional yang mengutamakan kebersihan dan kesehatan pada pembuatan kuenya demi kepuasan pelanggan. Seperti Ibu Diyah Aji Susanti ini, yang ilmu buat kuenya ia dapat dari orang tua. Pak ini kue onde-ode salah satu yang lagi dibuat Budiyah. Berikut ini yang kita tunggu-tunggu Budiyah bikin kue lapis. Aman dan sehat pastinya, karena nggak pakai yang aneh-aneh. Maksudnya tepung beras sama tepung kanji, kue pasir, sambitan. Budiyah memakai bawan puarna yang standar buat makanan. Cara buatnya agak beda pula, pakai motif nih kue lapisnya. Setiap lima menit baru dilapis. Nah sekarang goreng disoles. Enak-enak deh semuanya. Jadi deh kue lapisnya. Duh jadi pengen nyicip. Buat pesenan dulu nggak bu? Buat pesenan, dengan seserahan, lamaran. Kue Budiyah udah siap buatinikmatin ya guys? Gimana nih? Tarik nyoba?